Apakah semua yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah ketetapan Tuhan? Jika semua itu terjadi dengan ketetapan Tuhan, bagaimana dengan kebebasan manusia? Yang perlu kita ingat, Tuhan tidak menciptakan robot yang Tuhan bisa atur dengan remote controlnya Tuhan. Tetapi Tuhan menciptakan manusia diberi kemampuan berpikir secara bebas. Ada sebuah lagu gereja yang seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Pada saat manusia melangkah, Tuhan tidak pernah menyuruh untuk langkah kaki kanan duluan, atau langkah kaki kiri duluan, atau mundur sekarang. Tapi semua langkah itu yang tentukan manusia. Di antara dua pilihan, pilihan pertama atau pilihan kedua, pada saat manusia menentukan satu pilihan, itu sudah ketetapan Tuhan. Nah, coba kita lihat di Amsal 16 ayat 1, saya bacakan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Jawaban lidah berasal dari Tuhan, itu merupakan ketetapan Tuhan. Tapi manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, itu adalah kebebasan. Kebebasan manusia. Kita lihat di ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kembali lagi di sini, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya itu ketetapan Tuhan. Manusia yang memikir-mikir, itu adalah kebebasannya. Jadi, ketetapan Tuhan tidak membuang kebebasan manusia. Tuhan Yesus mengucapkan.